Intro Untuk mendapatkan pemilu yang bersih, Panwas Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Padang Pariyaman, melakukan tahapan rekrutmen pengawas TPS yang diawali dengan ujian wawancara terhadap 74 peserta. Proses seleksi yang dimulai pada tanggal 19 Desember tahun lalu, membutuhkan 53 pengawas sesuai jumlah TPS. Berkaca pada pemilu 2019 lalu, maka petugas yang akan direkrut adalah petugas yang memiliki kondisi fisik yang kuat dan pemikiran yang jernih. Animo peserta sangat tinggi untuk mengikuti seleksi pengawas pemilu yang bersih dan jujur, meski hanya di tingkat TPS. Selain kesiapan administrasi dan pengetahuan, para peserta juga harus mempersiapkan kesehatan fisik. Untuk ikut serta dan berkontribusi dalam pengawas penyelenggara di tingkat TPS. Alhamdulillah saya sudah menyiapkan fisik saya, terutama saya sudah men-check kesehatan di KESMAS terdekat. Dan saya ingin berpartisipasi langsung dalam pemilu 2024 ini, melihat apa-apa saja yang terjadi dan mengawasi jalannya pemilu di 2024 ini walaupun saya hanya menjalani di TPS. Peserta yang dinyatakan lulus adalah peserta yang memahami tantangan pemilu, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawas TPS. Kita memastikan di dalam berkontribusi ini adalah orang-orang yang memiliki pemahaman kepemiluan guna tantangan di dalam pelaksanaan penghitung nanti bisa diawasi secara keseluruhan mulai dari awal sampai akhir. Untuk mengetahui siapa yang dinyatakan lulus, akan ditetapkan pada tanggal 19 Januari mendatang. Eki Rafki melaporkan dari Padang Paryaman.